Kau mengasihimu, Yesus kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan, ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Sekali lagi mari nyanyikan bersama-sama. Kau mengasihimu, Yesus kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Nyanyikan dari awal sekali lagi bersama-sama. Ku mengasihimu, Yesus kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Biar musik saja, mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada, yang mengikuti bersama-sama. Di rumah-rumah dimanapun. Hadiratmu melawat setiap kami. Hadiratmu mencangkau melingkupi setiap kami. Kami sembah kau Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus yang kami sembah. Kami memuji-Mu selalu. Kami sembah kau selamanya. Sungguh Yesus. Kami mengasihku, mari angkat tanganmu dimanapun saudara berada. Katakan, Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu. Ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu. Ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Katakan, Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu. Ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Umat yang mengasihi Tuhan Yesus. Oh, angkat hatimu dan sembah Tuhan. We worship you, we worship you alone. Oh, angkat hatimu dan sembah kudus. Oh, angkat hatimu dan sembah buatan. Sungguh ya Yesus Hanya kau yang kami kasihku Lebih dari apapun Hanya kau Hanya kau Yesus Tuhan Ku tahu Hidupku Adalah Penyembahan Kau ciptakanku Dalam Kemuliaanmu Ku tahu Hidupku Berharga Di matamu Segenap Hidupku Bersembahkan Sudara sendiri nyatakan Ku tahu hidupku Ku tahu Kau ciptakan Kau ciptakan setiap kami Kau ciptakan Dalam Kemuliaanmu Ya Tuhan Ya Tuhan Yesus Ku tahu Hidupku Berharga Di matamu Di matamu Segenap Hidupku 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 Bersembahkan Hidupku Hidupku Ku tahu Hidupku 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 Jangan Hidupku Hidupku Ujian Ya Tuhan, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tapi angkat hati kami menyatakan, Bukan hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemuliaanku. Unta hidupku berharga terima tamu, segera hidupku bersepatan. Bukan mencintakan hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemuliaanku. Ya Yesus. Bukan hidupku berharga terima tamu, segera hidupku bersepatan. Segera hidupku bersepatan. Ya Tuhan. Ini hidup kami, tubuh jiwa dan roh kami Tuhan. Kami bawa kepadamu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Menjadi ibadah yang sejati. Bukan hanya dari mulut bibir kami, tapi biar seluruh hidup kami nih Tuhan, menjadi penyembahan yang berkenan kepadamu. Oh. Yes. Oh. Yes. lawat setiap kami dimanapun kami berada lawat setiap umat Yes Lord Yes Lord segenap hidupku bersembahkan segenap hidupku bersembahkan terpujilah Tuhan biar hati kami terus melekat kepadamu sekarang berfirmanlah kepada kami kami buka hati kami berikan telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan kami buka hati kami biar kami miliki hati yang selalu mau diubahkan oleh firmanmu pikiran kami dibaharui dari waktu ke waktu oleh firmanmu berdaulatlah atas setiap kami kami boleh tinggal diam di hadiratmu dalam nama Tuhan Yesus katakan amin kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus haleluya saudara di tempat ini saudara di tempat ini boleh duduk kembali saudara dikasih Tuhan saya saudara di Bandung saya menyembah Tuhan bersama dengan semua umat Tuhan dalam acara worship bersama-sama ini saudara saudara yang ada di rumah-rumah yang mengikuti saya percaya kapanpun mau pagi siang sore malam saya percaya hadirat Tuhan itu gak pernah expired selalu baru kita rasakan waktu kita menyembah Tuhan setuju katakan amin nah surah dikasih Tuhan firman Tuhan dari Yohanes fasal yang kelima belas saya mau ajak kita membaca sama-sama Yohanes fasal lima belas kita baca terlebih dahulu ayat sembilan dan ayat sepuluh Yohanes fasal lima belas ayat sembilan dan sepuluh kita baca yuk sama-sama satu dua tiga seperti Bapak telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu tinggallah di dalam kasihku itu ayat sepuluh jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya saudara dikasih Tuhan beberapa hari lalu saya membuka permohonan doa dan ada yang mengirimkan DM ke Instagram saya kemudian berkata mengenai satu situasi yang kontradiktif melihat seseorang yang harusnya jadi panutan katanya suka menyembah tapi kehidupannya itu sangat tidak sesuai selanjutnya dikasih Tuhan ada banyak orang Kristen bahkan kalau boleh saya katakan dalam kehidupannya tidak menjadi kesaksian kenapa karena apa yang dinyanyikan apa yang ibadahnya gak sama dengan kehidupannya ketika Tuhan Yesus berkata tinggallah di dalam aku tinggallah di dalam kasih saudara dikasih Tuhan Tuhan berkata Allah itu kasih God is love bukan sekedar Tuhan itu memiliki kasih atau Allah memiliki kasih no dia adalah kasih itu sendiri God is love kalau kita tinggal di dalam dia itu kita tinggal di dalam kasihnya kalau kita tinggal dalam kasih Kristus maka kehidupan kita cara kita hidup cara kita melihat orang sekitar kita cara kita melayani memperhatikan semua itu dalam kasih Kristus karena kita tinggal dalam kasihnya apapun yang kita perbuat semua digerakkan oleh kasih Kristus saudara yang dikasih Tuhan orang yang dikatakan tinggal di dalam Kristus itu artinya dia hidup dalam kasihnya Kristus dan kalau orang itu dipenuhi dengan kasih Kristus dampaknya keluar kepada orang banyak itu akan indah dan luar biasa saudara Tuhan berkata begini pada ayatnya ke-10 bagaimana seorang bisa berkata bahwa dia tinggal dalam kasih Kristus yaitu dikatakan jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapak dan tinggal di dalam kasihnya cara kita tinggal di dalam kasihnya Kristus adalah dengan kita menuruti perintahnya saudara dikasih Tuhan pujian penyembahan kita membawa kita kepada sebuah keintiman untuk kita merasakan membawa diri kita mendekat kepada Tuhan namun saudara kehidupan kita tinggal dalam Kristus itu artinya waktu kita tinggal dalam kasihnya hidup kita mencerminkan kasih Tuhan Yesus melakukan perintah-perintahnya sebagaimana Tuhan Yesus telah firmankan untuk kita saling mengasihi kalau ada orang katakan dia suka menyembah Tuhan dia suka dihadirat Tuhan tapi dia masih suka ngomong kotor dia masih bisa nyakitin orang lain kata-katanya jahat kata-katanya pedes masih suka fitnah dan sebagainya sorry saya mesti katakan ini gak benar saudara dikasih Tuhan seorang penyembah yang sesungguhnya penyembah yang sejati adalah yang tinggal dalam kasih Kristus dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus saudara dikasih Tuhan makanya banyak orang Kristen kelihatannya beribadah kelihatannya nyanyi tapi gak sungguh-sungguh menyembah dan tinggal dalam kasihnya Tuhan Yesus karena setiap orang yang harusnya melekat sama Tuhan pasti selalu kehidupannya akan didorong oleh kasih Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya saudara melahini sama saudara mendoakan sesama saudara memberitakan injil kepada orang orang lain semua digerakkan kasih Kristus saudara menolong orang lain tanpa hitung-hitungan kadang-kadang kita berkorban seperti Tuhan Yesus juga sudah lakukan dengan demikian firman Tuhan katakan kamu adalah murid-muridku dan dunia akan percaya yaitu kalau kita saling mengasihi bayangkan saudara dalam tubuh Kristus kadang-kadang orang gak bisa saling mengasihi tapi Tuhan mau kita saling mengasihi boleh katakan amin karena itu mari kita yang dikatakan orang yang suka menyembah Tuhan worshiper bagaimana kita hidup hidup ini harus jadi teladan melakukan perintah Tuhan itu menunjukkan bahwa kita tinggal dalam kasihnya Tuhan dan kalau kita tinggal dalam kasihnya Tuhan maka ini janji yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ketujuh sekarang kita baca ayat yang ketujuh bersama-sama dengan keras satu dua tiga jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya kalau kita tinggal dalam kasihnya Tuhan Yesus melakukan yang diperintahkannya hidup intim dengan Tuhan saudara dan orang yang demikian pasti dalam timbal balik firman Tuhan menjadi kesukaannya dan firman Tuhan itu tinggal dalam dirinya orang yang tinggal dalam Kristus dan firman Tuhan itu tinggal dalam dirinya janji firman Tuhan apa dikatakan apa saja yang kamu minta itu diberikan oleh Bapak di surga amin minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya yang percaya katakan amin yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus haleluya sudah beberapa waktu lalu ketika saya merenungkan ayat ini saya kok tergerak bermasmur dan saya tiba-tiba mulai menyanyikan masmur ini ayat ini saya nyanyikan dan saya rasa kok begitu kuat saya mulai nyanyi berulang-ulang saudara memang gak banyak orang berani memperkatakan ini tapi saya mau tanya saudara sudah percaya Tuhan Yesus menjawab doa kita sudah percaya apa yang dikatakan firman Tuhan ini kalau kita tinggal dalam Kristus dan firmannya tinggal dalam kita minta apa saja mari bayangkan apa saja saudara dikasih Tuhan tapi saya percaya orang yang tinggal dalam Kristus dan firman Tuhan tinggal dalam dirinya permintaannya gak mungkin ngaco permintaannya pasti juga seturut dengan kehendak Tuhan bahkan hal-hal besar sekalipun perkara mujizat sekalipun yang rasanya gak mungkin menurut manusia tapi kalau sudah tahu itu dapat di hatimu kerinduanmu dan itu pasti memuliakan Tuhan percaya percaya lah apa saja kamu akan menerimanya yang percaya katakan amin ketika saya bermasmur saya nyanyikan nanti saya akan saja kita sama-sama apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku amin ini firman Tuhan kalau Tuhan berfirman Tuhan pasti menggenapinya yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus haleluya mari katakan bersama-sama saya apa saja apa saja apa saja ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan diberikan bagiku tapi ada syaratnya syaratnya ini ku mau tinggal dalammu dan firmanmu dalamku ku renungkan dan lakukan kehendakmu selalu ada dalammu firmanmu penuhiku ku percaya janjimu terjadi bagiku sekali lagi dari awal katakan ku mau tinggal dalammu dan firmanmu dalamku ku renungkan dan lakukan kehendakmu selalu ada dalammu firmanmu penuhiku ku percaya janjimu terjadi bagiku katakan apa saja apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku apa saja apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan diberikan bagiku apa saja apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan diberikan bagiku mari angkat doa permohonan saudara mari sambil mengangkat tangan mulai berdoa oh rapas syak apa yang jadi permohonan saudara mulai katakan dihadapan Tuhan apa saja apa saja oh rapas syak ternyata Tuhan Tuhan dengar saat ini setiap permohonan yang dinaikan anak-anak Tuhan tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu besar yang Tuhan gak bisa jawab apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus apa pasti diberikan kepada oh rapas syak saat ini Tuhan kau sedang membuka pintu-pintu berkat pintu-pintu mujizat saudara yang sakit secara fisik taruh satu tangan di bagian tubuh yang sakit dan dengan iman katakan aku pasti sembuh Tuhan Yesus menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus saya disembuhkan Tuhan kau menyembuhkan mereka sakit secara fisik dalam spirit saya merasakan ada banyak yang sedang mengalami masalah finansial yang cukup besar cukup berat saya gak tahu kalau itu masalah mu taruh tangan di dada satu tangan sudah angkat di depan Tuhan Tuhan kau sedang menjawab doa anak-anak Tuhan tidak akan membiarkan setiap kali Tuhan kau memperbulikan setiap anak-anak terima kasih Tuhan kau mendengar dari surga kau mengampuni kami memulihkan keadaan kami demikianlah Tuhan kami percaya apa saja yang kami minta dalam nama Yesus Bapak pasti diberikan bagi kami thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan ucapkan apa saja yang ku minta Yes diberikan bagiku mari angkat hatimu nyatakan bersama-sama apa apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan apa saja yang ku minta dalam dalam Yesus diberikan bagiku apa saja apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan diberikan saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku diberikan bagiku diberikan bagiku Oh Rapa Syak apa saja yang kami minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan bagi setiap kami dalam nama Yesus dalam nama Yesus yang percaya katakan amin sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saya percaya saya imani hari ini ada banyak pintu-pintu yang dibuka Tuhan bagiku ada mujizat yang sedang terjadi ketika kau berseru dan percaya Tuhan pasti menjawab doa kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sudah boleh duduk sebentar saya digerakkan untuk membacakan kesaksian saya tiap hari banyak terima kesaksian ini yang salah satunya yang saya buka tadi ketika saya akan mempersiapkan ini saudara ini saya screencap dari instagram saya ya ini dari Debbie Kalista shalom shalom pastor selamat siang saya mau berbagi pengalaman bersama Tuhan Yesus saya Debbie saat ini saya sedang hamil 31 weeks pada saat usia kandungan saya berumur 21 minggu pada tanggal 25 Maret janin dalam kandungan saya dinyatakan mengalami VSD atau ventricular septal defect atau dengan kata lain bocor jantung oleh dokter spesialis fetomaternal saya dan suami syok mendengar kabar tersebut dan ketika kami tanya pada dokter apa yang harus kami lakukan dokter pun mengatakan tidak ada yang bisa saat ini observasi pada jantung anak hanya dapat dilakukan setelah proses persalinan untuk mengetahui besaran milimeter lubang dan banyaknya lubang pada jantung saya dan suami sering mengikuti acara worship ini bahkan sebelum saya hamil saya dan suami hanya bisa berharap pada Tuhan untuk terjadinya mujizat kesembuhan pada jantung anak saya kami selalu berdoa pada Tuhan jika orang lain Tuhan tolong kami berharap penuh Tuhan juga akan tolong anak yang saya kandung pada tanggal 6 Mei 2023 dokter kandungan meminta kami untuk kembali ke dokter fetomaternal karena secara detak jantung hasilnya normal sebelum kami putuskan untuk datang pada dokter fetomaternal kembali saya dan suami benar-benar datang pada Tuhan melalui acara worship yang pastor dan tim adakan bahkan satu jam sebelum kami berangkat ke dokter fetomaternal tanggal 20 Mei 2023 kami ibadah dulu melalui worship untuk benar-benar berserah apapun hasilnya yang kami dapatkan kami mau tetap bersyukur pada Tuhan Yesus pada saat pemeriksaan berlangsung dokter fetomaternal nya bingung karena tidak didapati VSD atau jantung bocor pada anak saya dan dilakukan pemeriksaan berkali-kali pada area jantung anak saya sampai dinyatakan tidak tampak VSD pada jantung anak saya sekali lagi tanggal 30 Mei 2023 kami datang pada dokter fetomaternal yang berbeda pada rumah sakit yang berbeda dan dinyatakan tidak terdapat VSD atau jantung bocor pada anak saya kami cuma dapat bersyukur banyak-banyak pada Tuhan Yesus karena Tuhan sangat baik pada semua orang yang berharap pada Tuhan haleluya kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada pastor dan tim karena melalui acara dan kesaksian mujizat yang pastor bacakan kami dikuatkan terus selalu berada dalam hadirat Tuhan dan seterusnya sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saya mau katakan saudara mujizat masih ada saya gak tau kadang saudara ataupun di rumah-rumah percaya kalau orang lain ditolong katakan saya juga ditolong Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus oh rapat syakara laba-laba mari kita bangkit berdiri saudara oh rapat syakara laba-laba angkat tanganmu di hadapan Tuhan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku apa saja yang ku minta dalam nama Yesus Bapak pasti berikan apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku diberikan bagiku diberikan bagiku diberikan bagiku haleluya 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 mari angkat tangan sudah di hadapan Tuhan tetap percaya tetap menyembah mujizat masih ada bagimu bagi keluarga bagi keluarga bagi kesehatan bahkan bagi usaha pekerjaanmu terimalah berkat Tuhan kasih karunia damai sejahtera berkat melimpa dari alam Bapak dalam Yesus itu akan menyertai kita selalu sekarang sampai selama-lamanya haleluya 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 amin tepuk tangan buat Tuhan Yesus saya mau menyapa sudah ada di rumah-rumah saudara tetap percaya tetap menyembah jangan pernah menyerah tetap bersuka cita Tuhan Yesus memberkati kita haleluya tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshippers di muka bumi ini Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda